Jangan nyalain orang ketika kita lagi kurang baik, kurang sehat, atau dalam keadaan banyak apapun juga yang terjadi persoalan. Muhasabah diri, pereksa diri kita. Apa yang telah kita perbuat? Di rumah kita gak kita gonjang-ganjing, berisik, bising. Coba dong, introveksi dulu waktu muda bikin bising orang gak? Motor lo lulubobok lewat masjid, gerang-gerang-gerang. Lewat rumah orang, gerang-gerang-gerang. Lewat musola, lewat pengajian. Kalau disitu ada orang baik sumpah, anak setan nih, anak dan sebagainya. Itu berimbas buat kita. Sehingga perbuatan kita, itu ada jazaknya, ingat. Setiap kelakuan kita, mulut kita, kelakuan kita ada jazak dari Allah, ada balasan. Baik atau buruk, sekecil apapun. Kita cuma dengar ayatnya doang, tapi gak paham. Sekecil biji atom itu, biji atom itu, partikel yang terkecil. Yang gak bisa dilihat dengan kasat mata. Mesti pakai mikroskop. Artinya apa? Perbuatan sekecil apapun, bahkan dianggap orang gak baik. Tapi kalau di sisi Allah baik, diganjar kebaikan Allah-Allah. Tapi perbuatan yang dianggap orang biasa aja, tapi di mata Allah, di sisi Allah itu buruk. Allah akan balas keburukan kita. Perbuatan-perbuatan yang gak baik, gak bisa diistighfarin doang. Itu kalau sama Allah. Inti berbuat salah sama Allah, minta maaf sama Allah, selesai. Tapi kalau perbuatan inti buruknya sama orang, gak bisa minta maaf sama Allah. Sebelum inti minta ridoknya. Kalau gak minta ridoknya, siap-siap nanti dibalas sama Allah Ta'ala. Melalui perbuatan inti. Inti bikin pusing orang, nanti orang bikin pusing inti. Paham ya? Makanya suruh apa? Muhasabah. Kalau kita punya penyakit, ini takdirin Allah. Minta berusaha untuk sembuh, dan pikirin ada apa kita perbuat. Allah gak bakal zolim kepada hambanya. Tapi hambanya yang berbuat zolim sama dirinya sendiri. Kan enak-enak. Sudah tuh.